Jadi ada pertanyaan dari teman-teman kita di Upgraded ini ya, saya munculin disini Dari Muhammad Hasan, CL3FY Bang, jujur saya kaptek, kemarin lusa saya baru aja install Ya, typo ya kayaknya, install TikTok Niat hati, mau jadi TikTok afiliator tapi denger-denger ada minimal followers Jadi bingung ini mesti apa dulu bang, mungkin bisa dikasih saran bang, oke Karena pembahasannya cukup panjang dan kita gak mungkin bisa jawab DVD Di teks, akhirnya kita buatkan video khusus ya Jadi di video kali ini kita akan membahas gimana sih caranya menghasilkan uang dari TikTok step by stepnya Tapi sebelum masuk ke sana teman-teman kembali lagi bersama saya, Sean Andreas dari Upgraded.id Media belajar digital marketing, digital analogi, dan digital automation Untuk tingkatkan omset bisnis kamu Nah, di video kali ini kita akan membahas langkah-langkah Ada tiga langkah teman-teman untuk menghasilkan uang di TikTok dari nol Berdasarkan pengalaman kita di industri content creator selama kurang lebih 4 tahun ya Dan juga di TikTok ya selama kurang lebih 4 tahun dan kita akan bahas Jadi saya akan langsung masuk ke layar laptop saya teman-teman agar lebih mudah menjelaskan teman-teman Jadi untuk menghasilkan uang dari TikTok teman-teman itu ada langkah-langkahnya Jadi teman-teman ya boleh sih kalau misalkan teman-teman mau jadi affiliate gitu kan Teman-teman mau apa lagi Mau jadi kreator yang mendapatkan gift Macem-macem caranya banyak ya Tapi saya akan langsung bahas di video ini teman-teman step by stepnya dulu Agar teman-teman disini dapat gambaran Apa yang harus teman-teman lakukan Yang pertama adalah konsistensi dan eksistensi teman-teman Ya ini penting banget Jadi saat teman-teman disini membuat sebuah akun Kan gak ada yang kenal kamu kan Kamu siapa Misalkan kalau kita bahas Contoh ya kalau saya bilang dokter kecantikan Nah mungkin ada beberapa nama yang muncul di benak kamu Terus kalau misalkan saya bilang copywriting Nah mungkin ada beberapa nama juga yang muncul di benak kamu Jadi saat kita membuat akun teman-teman Kita harus membranding dulu nih Biar orang-orang itu kenal kita siapa Saat teman-teman misalkan ingin masuk jadi kreator Kan teman-teman harus konsisten dulu Harus ditanya eksis dulu Agar orang itu tahu kamu itu siapa Kamu itu bahas apa Jadi yang pertama adalah teman-teman harus mulai konsisten dulu Saat teman-teman konsisten Teman-teman juga bisa eksis dulu di depan Apa potensial pembeli kamu Atau di depan audiens kamu ya Jadi pada langkah yang pertama Mau gak mau teman-teman harus mulai konsisten untuk buat konten Ya karena pilihnya dua Teman-teman konten atau full iklan Karena kalau misalkan teman-teman full iklan Ya budget teman-teman seberapa kuat sih Jadi kalau misalkan saya akan sarankan Kita mulai dulu dari organik Dua-duanya boleh Tapi kalau bisa Jangan hanya iklan aja Ya karena budget itu semakin lama Pasti akun sisi pasti semakin mahal Jadi dua-duanya harus jalan Oke Nah jadi tentukan dulu yang pertama Langkah pertama teman-teman harus tentukan Apa yang kamu mau bahas Nah teman-teman bisa mulai dari apa yang teman-teman sukai Oke Misalkan Kak Moham petasan tadi ya Atau teman-teman disini suka apa Ada hobi apa Misalkan hobi Apa ya Memasak mungkin ya Oke Nah teman-teman bisa mulai bahas-bahas konten-konten tentang masa Misalkan saya hobi apa mas? Saya hobi main game Mobile Legends Yaudah teman-teman bisa mulai bahas-bahas game tentang Mobile Legends Misalkan teman-teman jago dimana Teman-teman suka dimana Teman-teman bisa mulai bahas itu Jadi bikin konten teman-teman itu Jangan bingung mau bikin apa Bikin dulu dari apa yang kamu bahas dan apa yang kamu sukai Tapi perlu diingat Satu akun itu satu pembahasan aja Jadi kalau misalkan kamu suka dua nih Masa sama Mobile Legends Yaudah bikin aja dua akun Jangan digabung ya Karena biasanya orang-orang itu mulai dengan digabung Jadi kadang bahas masa Kadang bahas Mobile Legends Jangan Itu kan audiens yang berbeda Ya Yang ketiga adalah teman-teman harus lihat juga Seberapa besar minat dan seberapa besar Seberapa ketat kompetisi di topik tersebut Contoh Kalau misalkan saya bilang konten tentang masa Itu kan ada beberapa brand yang muncul di benak teman-teman Maka dari itu teman-teman harus mencari sesuatu yang berbeda nih Sehingga teman-teman bisa lebih stand out dibandingkan kreator itu Sebagai contoh Kalau misalkan yang bahas memasak itu udah banyak Teman-teman bisa ambil yang lebih spesifik Contoh Teman-teman bahas konten memasak Untuk memasak makanan Indo aja Oke Atau memasak Makanan Chinese aja Atau masak makanan Thailand aja Jadi Agar teman-teman bisa lebih stand out Dibandingkan orang lain Teman-teman harus cari subtopik yang lebih spesifik Ya karena kalau teman-teman hanya bahas masak Ada yang Lebih besar pasti Kreator dibandingkan teman-teman Apalagi teman-teman kalau baru mulai Agak sulit untuk bersaing dengan mereka Makanan dari itu teman-teman bisa lebih spesifik Misalkan masak makanan Indo aja Contoh lagi Misalkan Mobile Legends Mobile Legends kan banyak kan Yang udah lebih besar dari teman-teman Mungkin atau Yang ya lebih Anul lah daripada teman-teman Misalkan Kayak Jason Limit Mungkin atau siapa lagi Macem-macem ya banyak kan Makan dari itu teman-teman bisa lebih spesifik Contoh Teman-teman bikin satu akun Atau kontennya hanya bahas Mobile Legends Tapi hero-nya Apa misalkan Funny only Ini contoh ya Atau ini buat teman-teman yang gak tau Mobile Legends pasti bingung ya Misalkan kontennya apa Tank only mungkin Atau MM only Atau apapun Ya Makan saya ingin buat konten saya berroam ya Kalau misalkan teman-teman gak tau Itu saya helpnya Di sana teman-teman Udah lama ya Tapi itu teman-teman contohnya ya Jadi Saat teman-teman lihat Misalkan saya ingin bahas konten ini Tapi udah banyak yang bahas Nah teman-teman bisa lebih spesifik bahasnya Tentang apa Oke Nah yang ketiga Ini juga nyambung sama poin yang satu sama dua Pengalaman teman-teman apa Oke Itu yang teman-teman bisa buat jadi konten Jadi yang pertama adalah konsisten dulu Exist dulu Di depan audiens kamu Kalau saya Satu minggu minimal lima konten Dan teman-teman aktif konsisten selama tiga bulan Oke Yang kedua Baru setelah kamu konsisten ini Kita mulai mikirin Cara monetisasi akun kita ya apa Kita mulai memikirin Gimana cara menghasilkan uangnya Jadi pada tahap yang kedua nih Saya udah bahas di video ini Teman-teman kalau nanti mau lihat lebih detail Bisa cek disini Tapi disini saya akan bahas Tentang gimana caranya teman-teman disini Bisa menghasilkan uang Ya Selain di video tadi ya Jadi caranya adalah Teman-teman harus tahu Apa yang audiens teman-teman ingin butuhkan Dan apa yang bisa kamu berikan Contoh Mobile Legends Tadi ya Dan teman-teman bahas yang only Nah Mobile Legends ini kan Monetisasi ada banyak Yang pertama Bikin VIP VIP Mabar Jadi Kamu nge-live Misalkan di TikTok Terus kalau misalkan ada orang yang mau Mabar sama kamu Ya itu bayar Bayarnya berapa Sama kamu Yang kedua Jasa joki mungkin Yang ketiga mungkin apa Top up diamond Macem-macem ya Banyak ya Apalagi Jual beli akun Macem-macem kan Tergantung audiens teman-teman butuh apa Misalkan apalagi Masak Masak Tadi pilih Masak makanan Indo Apa Macem-macem Contoh Jual resep Private class Apa lagi ya Private class Jual resep Terus jual Afiliate 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 Produk Masak Kayak panci Panci Terus apalagi Sotel Sotel itu bahasa Indonesia Manci Terus Wajan Dan lain-lain Yang berhubungan Jadi Monetisasi itu gampang Bukan dalam arti Gampang adalah Teman-teman harus tahu dulu Apa yang mereka butuhkan Jadi teman-teman nanti Bisa berikan Kalau misalkan Masa gak ada produknya Gimana Afiliate aja Jadi Ada banyak cara Untuk monetisasi Tapi Paling Awalnya Paling pentingnya adalah Konsisten sama Eksesasi dulu Terus dari konsisten Teman-teman nanti Pasti ada orang yang tanya Mas ada jasa ini gak Mas ada produk ini gak Itu pasti keluar Ya Yang ketiga repetisi Oke Jadi repetisi Itu apa Jadi yang pertama adalah Kalau misalkan teman-teman disini Bisa menghasilkan Dari social media Itu bagus Tapi pertanyaannya adalah Tantangannya belum sampai sana Apakah teman-teman Bisa menghasilkan Gak hanya satu bulan aja Tapi teman-teman bisa menghasilkan Yang stabil Setiap bulan Itu tantangannya Jadi content creator itu Bukan sekali Jadi ceder Langsung menghasilkan Seumur hidup Enggak Tantangannya itu Setiap bulan Setiap minggu Gimana caranya teman-teman Bisa membuat konten yang relevan Buat audiens Gimana caranya teman-teman Bisa membuat konten yang menyenangkan Gimana caranya Kamu bisa monetisasi audiens kamu Memberikan apa yang audiens kamu butuhkan Memberikan solusinya Itu Jangka panjang Jadi Jadi content creator Untuk menghasilkan di tiktok Atau social media Itu bukan sprint Jadi bukan sekali lari Selesai Tapi maraton Jangan panjang Ya Dan kurang lebih teman-teman Itu aja di video ini Semoga memberikan insight Buat teman-teman yang ingin menghasilkan Uang dari tiktok Dari nol Gimana caranya Langkah-langkahnya Udah kita bahas di video ini Kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan lain Silahkan tulis-tulis Komen Dan pastikan Kamu subscribe channel ini Plus aktifkan loncengnya Untuk dapatkan informasi terbaru Seputar digital marketing Digital logi Dan digital automation Untuk tingkatkan Okset bisnis kamu Itu aja di video ini Sampai jumpa di video yang lain Sampai jumpa di video ini